Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali adik-adik pada protikum biokimia di blok 3 Blok Digestif Endokrin dan Metabolisme Dasar Pada hari ini saya dokter-dokter Didisarizal Emkes dari bagian biokimia akan memandu adik-adik Untuk bersama-sama melakukan praktikum biokimia metabolisme Dalam praktikum kali ini kita akan melakukan uji coba kepada bahan biologis berupa urin Untuk menentukan bahan-bahan hasil metabolisme yang terdapat di dalam urin Praktikum urin Yang akan kita periksa pertama kali adalah sifat urin Urin yang telah dikumpulkan kita ukur volumenya dalam mililiter Kemudian kita lihat warna Kemudian kita baui dan kita lihat kejernihan urin Uji selanjutnya adalah Kita lakukan pengukuran pH urin Dengan menggunakan indikator universal Masukkan indikator ke dalam urin Tunggu beberapa saat Dan kemudian anginkan Samakan warna yang muncul pada indikator Dengan panduan yang terdapat pada kotak Di sini terlihat warna Menyerupai pada warna 6 Sehingga pH urin tersebut diperkirakan adalah 6 Penentuan berat jenis urin Isi gelas ukur dengan urin Dan letakkan urinometer di dalamnya Urinometer tidak boleh menyentuh tabung Catat suhu urin tersebut Tiap urinometer sudah diterap pada suhu tertentu Bila suhu urin tidak sama dengan suhu tera Lakukan koreksi sebagai berikut Tambahkan 0,001 pada angka yang dinyatakan urinometer Untuk setiap penambahan suhu 3 derajat celcius Di atas suhu tera Dan kurangi 0,001 pada angka yang dinyatakan urinometer Untuk setiap perbedaan suhu 3 derajat celcius Di bawah suhu tera Uji selanjutnya adalah uji benedik pada urin Dengan uji ini kita dapat memperkirakan secara kasar Kada glukosa di dalam urin Cara kerja Campurkan 2,5 ml per reaksi benedik Dengan 4 tetes urin Panaskan selama beberapa menit Panaskan selama beberapa menit Perubahan warna Apabila tidak terjadi perubahan warna setelah dipanaskan Maka menunjukkan hasil negatif Yaitu tidak terdapat glukosa di dalam urin Sesuai dengan tujuannya Uji benedik pada urin Digunakan untuk memperkirakan secara kasar Kadar glukosa di dalam urin Karena pada percobaan pertama kita mendapatkan tidak ada perubahan warna Yang menunjukkan penilaian negatif Yaitu tidak terdapatnya glukosa di dalam urin Maka mari kita melakukan percobaan selanjutnya Dengan menambahkan glukosa berbagai macam konsentrasi di dalam urin Yang pertama Masukkan perreaksi benedik Ke dalam tabung Sebanyak 2,5 ml Kemudian Masukkan urin Sebanyak 4 tetes Ke dalam setiap tabung Lakukan hal yang sama Pada tabung 2 Tabung 3 Dan tabung 4 Pada tabung pertama Kita tambahkan Glukosa 0,3% Sebanyak 1 ml Tabung kedua Kita tambahkan Glukosa 1% Sebanyak 1 ml Tabung ketiga Kita tambahkan Glukosa 5% Sebanyak 1 ml Dan tabung keempat Kita tambahkan Glukosa 1% Sebanyak 1 ml Lakukan pemanasan pada setiap tabung Dan lihat perubahan warna yang terjadi di setiap tabung Di sini dapat kita lihat Terjadinya perbedaan warna dari tabung yang diisi dengan glukosa berbagai macam konsentrasi Pada tabung pertama yang kita tambahkan glukosa 0,3% Terjadi perubahan di mana larutan berubah warna menjadi hijau Larutan kedua Atau tabung kedua terjadi perubahan warna menjadi warna kuning Sedangkan tabung ketiga menjadi warna jingga Hal ini dikarenakan apabila dia berubah menjadi hijau menunjukkan positif 1 Yang menunjukkan kadar glukosa kurang dari 0,5% Sedangkan apabila dia berubah menjadi kuning Menunjukkan penilaian positif 2 Yang menunjukkan kadar glukosa berada antara 0,5-1% Dan apabila dia berubah menjadi jingga Maka dia akan menunjukkan penilaian positif 3 Yang menunjukkan kadar glukosa sebesar 1-2% di dalam urin Sedangkan pada tabung keempat yang kita masukkan galactosa 1% Menunjukkan warna kuning kehijauan Yang menyebabkan penilaiannya adalah positif 2 Yang menunjukkan kadar glukosanya adalah 0,5-1% Apabila larutan glukosa kita tingkatkan terus menerus konsentrasinya Hingga lebih dari 2% Maka akan menunjukkan perubahan warna menjadi merah Dengan penilaian positif 4 Sehingga hal itu menunjukkan di dalam urin Terdapat glukosa dengan kadar lebih dari 2% Uji selanjutnya adalah uji koagulasi pada urin Cara kerjanya Panaskan 5 ml urin Hingga mendidih selama beberapa menit Selama proses pemanasan kita bisa melihat Apakah proses pemanasan menyebabkan pada urin terbentuknya endapan Normalnya Tidak akan terbentuk endapan pada urin Meskipun telah dilakukan pemanasan Apabila di dalam urin terdapat protein Maka proses pemanasan akan menyebabkan terbentuknya endapan pada urin Apabila telah terbentuk endapan pada urin Tambahkan 3-5 tetes asam asetat 2% Kemudian kita lihat Apakah endapan itu hilang atau bertambah Endapan yang hilang dengan penambahan asam asetat Menyatakan bahwa endapan tersebut terdiri dari fosfat Sedangkan apabila endapan yang bertambah Apabila setelah dilakukan penambahan asam asetat Menyatakan endapan tersebut adalah protein Di sini dapat kita lihat penambahan asam asetat Justru makin meningkatkan endapan Yang menyatakan di dalam urin tersebut terdapat protein Demikianlah praktikum biokimia metabolisme Pada hari ini Bila ada pertanyaan ataupun diskusi yang ingin adik-adik sampaikan Dapat adik sampaikan pada pertemuan secara online Melalui ruang zoom kepada dosen yang mengampu pada hari tersebut Begitu juga dengan aplikasi klinis dari percobaan ini Bisa kita diskusikan pada pertemuan online yang telah terjadwal Sekian praktikum biokimia metabolisme pada hari ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh